Halo sahabat youtube salam cerdas Nah kembali lagi di channel youtube saya Ini mungkin kesekian kalinya saya membahas tentang pie network Nah kemarin di video saya sebelumnya saya sudah bahas terkait dengan Bagaimana pie network ini listing Di exchanger hobi katanya seperti itu ya Ketika tanggal 26 tidak ada open mynet Tiba-tiba listing di exchanger hobi Tapi saya itu melihat bahwa ada satu kanehan Di saat listing di exchanger hobi Kenapa? Baru-baru ini juga Ternyata ada listing juga di xt.com Nah itu katanya salah satu exchanger Yang menjadi pertanyaan saya begini Kenapa tidak sesuai dengan DP Browse DP Browse itu harusnya listingnya itu di Indodax, Binance, dan exchanger-exchanger besar lainnya Kalau kita berbicara tentang pie network ini Dikatakan perusahaan yang besar Kenapa listingnya di exchanger yang orang katakan tidak terlalu terkenal Kenapa tidak listing langsung di Binance Memang banyak informasi yang simpang siur Tetapi saat ini saya masih lebih percaya kepada mega moderator Kenapa? Karena apa yang diinfokan mereka itu semua terjadi Kemarin diinfokan bahwa tidak ada open minute di tanggal 25 dan 26 Dan itu memang terbukti tidak ada Itu sebabnya saya masih lebih percaya kepada mereka dibanding Kepada informasi-informasi yang beredar di Facebook Ataupun di Twitter teman-teman ya Nah kalau teman-teman melihat disini ada informasi terbaru dari exchanger hobby Yang saat ini katanya atau per hari ini tanggal 29 listing itu Itu di angka 50 price-nya ya 50 USDT atau 50 USD teman-teman ya Tapi di exchanger xt.com Disini itu hanya 3,65 USD Nah inilah satu keanehan yang saya lihat Kenapa? Karena namanya listing teman-teman Harusnya harganya itu sama Seperti Bitcoin, seperti Ethereum Listing di Indodax, listing di Binance Itu harganya sama Tapi ini berbeda Jadi bisa jadi ini bukan Pipecoin yang saat ini kalian airdrop teman-teman ya Jadi hati-hati teman-teman Karena ada yang komentar di channel Youtube saya Hampir katanya dia membeli Saya sudah larang disitu bahwa jangan karena Ada keanehan disitu ya Dan itulah salah satu keanehannya berbeda antara satu exchanger dengan exchanger yang lain Nah oke teman-teman Kali ini kita teruskan lagi pembahasan kita Terkait dengan sebenarnya apa sih airdrop itu Karena orang banyak menyalahartikan Katanya Pipecoin ini meaning Padahal yang sebenarnya itu adalah airdrop bukan meaning ya Kalau kita melihat dari definisi airdrop tersebut teman-teman ya Kita lihat ya Di dalam Coinbase apa yang dia katakan terkait dengan airdrop ini teman-teman Nah disini dikatakan bahwa airdrop adalah pemberian aset crypto atau digital secara gratis Kategori ini apakah masuk di Pi Network atau tidak Masuk ya aplikasinya gratis teman-teman ya Yang diberikan pada sebagian orang atau komunitas Dalam proses airdrop akan dikirim langsung ke wallet penerima Dan itu sama dengan yang terjadi saat ini di Pi Network Jadi aplikasi gratis Nah sedangkan yang namanya meaning Meaning crypto atau bisa disebut sebagai cryptocurrency meaning Adalah proses untuk menghasilkan serta memasukkan aset crypto baru Menggunakan jaringan komputer yang khusus Selain itu aktivitas tersebut bisa mengacu pada proses memverifikasi Transaksi yang baru menggunakan komputer yang telah disematkan hardware canggih Dan mumpuni untuk memecah persamaan matematika komputasi yang begitu rumit Jadi kalau dia meaning ada algoritma ada pemecahan masalah yang harus dipecahkan Supaya kalian bisa mendapatkan koin tersebut Seperti bitcoin kan agak susah Dan kalian harus memiliki hardware yang canggih teman-teman Itulah meaning Jadi untuk Pi Coin site ini atau Pi Network adalah airdrop Bukan meaning teman-teman ya Jadi jelas disini ya Nah pertanyaannya adalah Kalau nantinya Pi Network ini listing di salah satu exchanger saja Mau dia Binance kah atau dimanapun Bagaimana dengan airdrop yang sementara berlangsung Apakah akan berhenti atau akan berlanjut Kalau dari analisa saya Dari pengalaman-pengalaman yang ada Ini akan berhenti Loh kok bisa bang? Ya karena tidak mungkin manajemen itu hanya memberikan kita gratis Lalu kita langsung mencairkan teman-teman Artinya begini Itu analoginya seperti rupiah yang diberikan secara gratis oleh Bank Indonesia Tanpa kita bekerja Lalu kita membeli Yang terjadi apa teman-teman adalah inflasi Ketika inflasi harga semakin naik Terakhir adalah rupiah sudah tidak berharga lagi Dan apa yang terjadi di negara itu akan hancur teman-teman negara tersebut Nah itulah sebabnya sampai dengan hari ini Supply dari rupiah itu tetap dikontrol oleh Bank Indonesia Berapa juta total supply yang beredar di negara Republik Indonesia Itulah prinsipnya teman-teman Begitu juga dengan Paycoin ini Kalau hanya dikasih gratis lalu kita cairkan Yang ada Nikolas Koukalis itu akan bangkrut teman-teman Jadi tidak seperti itu Itulah saya katakan di video saya sebelum-sebelumnya Bahwa sudah banyak proyek yang dibangun oleh core team Tidak mungkinlah mereka akan rilis di exchanger Karena apa? Buat apa mereka bangun proyek seperti P-Goat, Travel, P-Change Mall, dan lain-lain sebagainya Kalau hanya untuk kita cairkan ke exchanger Yang mending kita beli handphone nanti ketika kita sudah cairkan uang fiat Jadi tujuan dari Paynetwork ini dari core team adalah Aplikasi mungkin aplikasi game yang saat ini berlaku di dunia ini Atau aplikasi P-Goat, Travel Nah itu akan dirangkum semua di Paynetwork ini Seperti pembelian-pembelian lainnya, marketplace lainnya Jadi menggunakan semua Paycoin Jadi tujuannya itu semua kita menggunakan Paycoin untuk pembelanjaan Itulah analisa saya teman-teman ya Karena seperti saya katakan tadi Wah, ngapain capek-capek Nikolas itu membuat banyak proyek Tapi pada akhirnya kita hanya mencairkan ke exchanger Tidak usah membuat banyak proyek Buat saja untuk jasa periklanan Pasti nanti akan banyak juga peminatnya di situ Jadi kita harus bisa menganalisa ya teman-teman Mau dibawa kemana sebenarnya Paynetwork ini Dan sebenarnya kita bisa menganalisa hal tersebut Tidak perlu kita banyak mendapatkan info dari Kortin Tapi kita bisa melihat proyek-proyek apa yang dibangun Oh ternyata tujuannya seperti ini Nah saya juga melihat di banyak channel Youtube Terutama dari Abah Sahwan Mengatakan bahwa di Cina kan sudah open my net Nah kalau saya mengatakan informasi itu masih simpang siur Dan masih informasi yang hoax teman-teman ya Tidak ada pembuktian Sekarang itu terjadi perang argumentasi antara Bapak Chandra Teja dengan Abah Sahwan ini Dan saat ini saya lihat channel Youtube Yusuf Denata juga sudah masuk Karena ada video terbaru dari Bapak Chandra Teja mengatakan Ada tiga orang ini pemberi berita hoax Dan saya tidak membela siapa-siapa Tapi saya mau katakan kepada channel Youtube Yusuf Denata juga Anda juga pernah memberikan berita hoax terkait dengan CEO Indodax Nah kalau itu dilaporkan ke kepolisian Anda bisa terjerat hukum Karena Anda mempelintir kata-kata dari CEO Indodax Yang mengatakan bahwa coinbase Tapi Anda pelintir menjadi coin fee Nah saya sudah lihat video utuhnya Nah untuk itu bagi Anda semua, bagi teman-teman semua Marilah kita bisa menganalisa Tapi jangan memberikan suatu berita yang hoax Seperti open-minded dan lain sebagainya Yang ternyata kebenarannya itu tidak open-minded Nah saat ini saya masih lebih percaya kepada Pamega Moderator Karena dia katakan juga seperti ini Saya sekedar menghimbau tentang kabar saat ini Belum ada info resmi dari Kortin Tentang daftar token fee di bursa XT Saya menyarankan agar semua pionir untuk sangat berhati-hati Dalam menjaga akun P-Network Jadi belum ada memang info resmi teman-teman ya Di sosial media juga Saya lihat disini di P-Network update Dikatakan begini We're still in and close-minded Saat ini masih posisi close-minded teman-teman ya So it's impossible to list P-Network driven crypto exchanger Jadi masih suatu hal yang tidak mungkin P-Network ini listing di berbagai exchanger Jadi pasti nanti ketika listing Ada informasi-informasi nanti Yang akan disampaikan oleh Kortin Terlebih mungkin di berita-berita internasional ya Di Boomer TV mungkin akan disampaikan Mungkin di CNBC Nah jadi kita harus menunggu disitu Kalau tidak ada dari situ Itu masih hoax teman-teman Atau listingnya itu mungkin bukan P-Network Untuk itu teman-teman mari kita lebih berhati-hati lagi Mari kita lebih ceras lagi di dalam melihat Bagaimana sebenarnya kebenaran dari P-Network ini Dan saya katakan bahwa Untuk saat ini masih banyak informasi yang hoax Dan semua itu belum ada terbukti kebenarannya Sekian dari saya Thank you Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda